Teman motion, di pasar tradisional bersehati kota Manado, harga telur ayam berbagai jenis mengalami kenaikan. Untuk telur ukuran kecil perbaginya kini dijual dengan harga 54 hingga 55 ribu rupiah, dengan harga sebelumnya 50 ribu rupiah. Untuk telur ukuran sedang perbaginya dijual dengan harga 58 ribu rupiah, yang sebelumnya dijual 55 ribu rupiah. Sementara untuk telur ukuran besar dijual perbaginya di angka 65 ribu rupiah, yang sebelumnya dijual 60 ribu rupiah. Pedagang mengatakan kenaikan harga telur, salah satu sebabnya karena harga pakan naik. Pedagang juga menyampaikan stok telur di pasaran juga berkurang. Menurut pedagang biasanya distribusi telur berlangsung satu minggu tiga kali, dan kini hanya satu minggu sekali. Hal ini pun berdampak pada penjualan pedagang yang ikut berkurang, sehingga ongsek menurun. Pedagang juga menyampaikan kenaikan harga di picu karena banyak pengiriman telur keluar daerah dari beberapa daerah penghasil telur ke daerah kepulauan seperti Sangihe, Sitaro, Talawut, serta Ternate. Rp 57 ribu rupiah perbagi. Iya, berbagi. Nah, terus dari harga berapa itu? Dari harga Rp 48 ribu rupiah. Sampai sekarang Rp 57 ribu rupiah. Telur manado kebanyakan kosong dan banyak pengiriman di Sangihe. Jadi stok bagaimana yang ada di pasar sekarang? Stok kurang dan biasa yang antar itu tiap minggu satu minggu tiga kali antar dan sekarang satu minggu satu kali. Ini telur dari Kota Mo Bagu ini. Harga telur naik. Naik? Naik telur, harga telur. Gara-gara apa? Gara-gara DP pakan ayam, pakan ayam naik. Naik ya? Naik semua. Baru pengiriman keluar banyak. Sampai itu harga telur di menado naik. Biasanya dapat dari mana telur ayam? Dari Tateli, dari Tomohon, biasa dari Pokonya. Dimana yang murah, disitu torah. Tapi kalau untuk saat sekarang ini mahal. Sedangkan ini kita cuma ambil dari gurun talur lain. Telur kecil-kecil. MERADER 3 2 9 8